Hai yu jinjak bom Halo semua back to my channel guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dah boss kalau kalian suka dengan video gue ini jangan lupa di subscribe dan di like dulu ya guys ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya guys agar apa yang gue update muncul di notifikasi HP kalian guys ya oke kali ini game Blitz blog war itu ngasih gif kode baru lagi ya bisa disitu tadi gue udah nge copy ini apa ya bisa cuman di sini satu gif kode ini satu karakter gisa soalnya gue dapatnya dari fanspeges cara dapetin itu gampang guys kalian cuma masuk ke fanspec Facebooknya blut war ini doang guys Oke di sini ke tunjukinnya kita pertama-tama kita masuk ke Facebook laslu kita kalian cari aja nanti di Facebook itu Blitz blut war ya guys ya tuh yang namanya seperti itu guys nah kalian Scroll kebawah kalian cari yang namanya guru kuya quiz guys nanti kalian tinggal jawab apa pertanyaan di atas yang bisa misalnya kayak gitu guys itu kan pertanyaannya Zenfone Sakura kageyushi itu pangkainnya siapa ya guys ya Nah disitu kan ada pilihnya agin Ichimaru Begirinjau, Shikuchiki Biakuya dan Dei Ulkiora nah jawabannya itu ya Shikuchiki Biakuya ya guys ya yang memiliki Zenfone Sakura itu atau enggak kalian bisa ikutin apa yang dibikin orang yang di Facebook itu ya guys ya nanti kita bakalan dikasih apa namanya pesan oleh admin game itu guys nih kalian tinggal tekan git kode itu nanti dikasihnya git kode sama ini admin ya guys ya nanti kalian tinggal salin aja event kode is itu guys cancelin aja nanti kalian masukin ke gif kodenya game plot war ini guys cukup gampang guys untuk melakukan event-event buat dapetin gif kode itu dan hadiahnya itu semain guys yang kalian lihat di awal tadi ya guys ya itu hadiah gif kodenya guys nah guys menurut gua kalau kalian itu mending kalian masuk terus dari di perspektif itu ya guys ya soalnya disitu kadang banyak dapat gif kode guys tempat kalian bisa ikutin di discordnya juga guys itu juga kadang ada event-event kayak kayak perspektif Facebook itu guys oke guys setelah kita dapatin tiket sama membuat ngegacah kita langsung ngegacah aja guys ya hehehe seperti biasa guys di situ tadi gua udah ngegacah berapa tiket ya itu udah ada lagi 40 tiket guys aduh itu orang nyantul mulu guys nggak pernah nggak nyantul itu orang Noh Itura itu orang nyantul mulu ya guys ya hehehe ini ya nggak pernah nggak pernah nggak nyantul guys selalu nyantul ini juga Matsumoto kalau kita udah ngegacah pastinya nyantul itu itu mulu guys nggak Noh Itura kalau nggak sih Matsumoto kalau nggak sih botak ikaku ya guys ya hehehe hehehe eh nyantul pasti mereka mereka doang guys oke ini dapat apa? satu 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 itu tanknya bukan ya guys ya karsatu itu oh ya di sini kita akan nak udah ngegacah melebihi dapat apa itu ya guys ya tuh dapat adiah ke pesasi guys karena kita udah menyelesaikan misinya ya guys ya oke kita ngegacah dikontrak semua ini dulu guys bujit nggak ada yang nyantul guys hehehe ya R2 yang nyantul nggak papa lah oke lanjut gacah 30 kali lagi bujit ini full aja dibiasa kita labelin dulu yang lain oke tadi udah gue labelin ya dan disitu udah mulai kosong buat ngegacah guys nah tuh lihat itu orang nyantul lagi guys hehehe udah banyak lho di inventory gua itu sini Tora yang nyantul mulu oke nggak capek dia nyantul mulu oke nah itu juga oke habis jadi ya oke guys tadi gue udah nyelesaikan misi yang disuruh buat ngegacah ya guys ya itu gue udah kita dapat 50 tiket gacah guys gua depannya dari great event itu ya guys ya yang disuruh 100 kali gacah kalau nggak salah guys nah yang ini guys gue dapatnya disini ya guys ya karena kita udah nyasain itu misi jadi kita dapetin 50 tiket gacah guys jadi disini kita full panen ngegacah guys ya hehehe aduh walaupun isinya itu itu mulu tapi nggak papa ya guys ya yang penting kita cari dupe nya aja guys biar kita buat jadi tembalin itu karakter gacah oh nggak tahu ya disini itu rating buat dapetin karakter SSR yang OP itu lumayan sulit guys bener-bener udah lumayan sulit walaupun itu udah sampai 500 kali gacah 1000 kali ngegacah itu pun yang kita dapat itu itu mulu ya guys ya tuh kalian lihat ya itu udah 30 kali ngegacah loh buahnya tapi dapatnya itu itu mulu guys belum ada yang nyantul yang OP ya guys yang mau kita dapetin buat dijadiin karakter ini kita nah ini gua dapat satu ke biji jika ketua guys dan disitu gua bisa naikin dia ke bintang 8 ya jaja walaupun disitu bintang 8 doang nggak apa-apa yang penting kita satu dapat si kaketua itu ya guys ya soalnya gua belum ada dapat tinggi karakter tinggal OP ya baru itu sih kaketuan bisa gue up guys selebihnya itu dupin itu keadaan guys dupinya ada sih cuman buat nge-up yang pakai kita SR atau yang lebih gitu enggak ada aja tuh kalau bisa lihat itu Yamamoto Yamamoto orangnya iku itu nyantul mulu guys ngikut mulu dia apalagi itu ada neitora aja itu orang pasti nyantul mulu Sida Uriu sini sih Sida Uriu itu gue jadiin apa ya guys ya bahan buat naikin karakter gua guys hahaha aduh aduh di sini Victor juga benek ya sebenarnya gua mau beransur-ansur buat nge-up karakter gua ini ke yang bulan itu guys yang kisih krim jauh dan juga elemen light itu ya guys ya di sini buat dapetin karakter-karakter yang mau gue tembari itu tuh susah guys walaupun disitu ya Mi gua udah bisa naikin ke bintang sembilan ya guys ya tapi buat naikin tuping itu susah guys oke di sini si wet ini gua gantiin buat dibakai si Yamamoto ya guys ya soalnya gua nggak pakai si wet lagi guys di sini tapi gua masih nahan dia di bintang sembilan nggak bakal gua hancurin itu karakter Oke bintang yang lima guys ya nggak bakal gua gantiin Oke saatnya naikin ini Yamamoto ya guys ya kalian bisa lihat itu ya itu Yamamoto siring iku gua itu banyak loh dan juga itu SR gue juga lumayan banyak ya jadi gua ngembalinnya SR dulu guys soalnya sayang banget kalau enggak yang kita tembalkan itu SSR guys ya benarnya kalau ada tiga biji si Yamamoto gua ini bisa gua tembalkan pakai siring iku gua bintang sembilan guys buat naikin si kakek ini ke bintang sembilan udah enggak enggak perlu lagi buat dapetin dupa-dupa yang lainnya pijayang di sini jika ketua gua cuma dua biji doang guys tuh yang mau tau gua sisa satu lagi ya jadi gua bisa naikin dia ke bintang sembilan guys sayang disini dapatin cek kakek tua ini sulit banget guys hehehe aduh oke dapetin ur guys kalau di game ini kalau caranya itu op bakalan sulit buat dapetinnya guys Oke tumpah banyak cocok ya guys kita langsung aja ke pvp ya bisa biar kita tahu seberapa opinya sih kakek tua bangka ini guys ya kakek tua bangka dong udah jadi banyak ya dia sekarang guys ya hahaha udah jalan umumnya guys oke guys cek.k pvp ya guys ya Oh ya guys di sini gua full lima elemen acak ya ada pedang elemen dark server like test dan juga ya Di gitu itu guys gua pernah tahu sih apa Nama-Nama oleh sini ya guys ya the Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!